Selagi Fatlison masih ngomong sembarangan, Prabowo bakal sulit jadi presiden 2024, ditulis oleh Argo Javiras di SeaWorld.com Sudah tidak kreatif, asal ngeplak, sesumbar sana-sini, asal ngebajot pula, begitulah gura-gura cangkembi Fatlison yang orang mutupi sangkui Ada degradasi yang cukup signifikan pada Fatlison ini, bagaimana mungkin menyerempet ke hal sensitif soal pengacauan dengan minta dibubarkannya dan sus delapan delapan Oposisi, ya oposisi, tapi mbok ya jangan kebablasan dan ngomong sembarangan, mending mingkem daripada junjunganmu tumbang lagi untuk yang kesekian kalinya Memang iya dunia politik itu dinamis, berubah-ubah setiap saat, apapun bisa saja terjadi tanpa terduga Dulu waras, sekarang gila, contohnya si Fatlison ini Oposisi keblinger model Fatlison ini memang punya wajah ganda, yang berkamuflase, dan terus bermetamorfosa Untuk mempertontonkan fakta dan dusta, kemunofikan dan noktah kejelasan, serta kelicikan demi kepentingan politik majikanya itu Sebab di belahan dunia mana pun tak ada satupun oposisi dalam pemerintahan yang berperilaku keblinger Akibat kehabisan bahan dengan mendukung eksistensi pengacau Padahal misi Partai Gerindra sejak awal partai itu berdiri adalah mempertahankan kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Bagaimana mungkin Fatlison mengangkangi misi Partai Gerindra, partai politik di mana dia bernaung itu dengan meminta dan SOS 88 dibubarkan Gila memang Ucapannya itu justru akan menghancurkan kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Selain itu sejak awal Partai Gerindra itu dibentuk Tujuan utama partai ini adalah menjadikan Prabowo menjadi presiden Bagi Gerindra tidak ada tokoh lain untuk calon presiden selain Prabowo Selain yang punya Partai Gerindra, Prabowo juga adalah tokoh sentral yang menjadi motor utama di partai itu Wajona Prabowo menjadi capras pada Pilpres 2024 itu sudah dicetuskan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Musani itu Ia menyebut alasan ketua mempartai Gerindra itu maju dalam kontestasi Pilpres 2024 Salah satunya adalah permintaan masyarakat yang masif Entah benar atau tidak Atau cuma jual-jual nama rakyat lagi seperti yang sudah-sudah Entahlah Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua Besar harapan rakyat, pembangunan harus berlanjut Cita-cita kita berpartai belum terwujud, kata Musani Namun jika Fatlisan tidak menjaga mulutnya itu sejak dini Maka akan sulit bagi Prabowo bisa menjadi presiden di 2024 Hanya orang gila yang sinting kuadrat yang mau pilih presiden yang partainya minta Dan sus 88 dibubarkan, kecuali kadrun dan penggacau Itulah yang cerita Orang-orang seperti Fatlisan ini saban hari menghalalkan segala cara Untuk memutar balikan fakta dalam pusaran politik yang liar dan busuk Ia menjadikan dirinya sebagai pencemooh, penjelah, pendebar kebencian dan pendebar permusuhan Tentunya ada tujuan terselubung dibalik itu semua yang tidak kita mengerti Termasuk namun tak terbatas Sikap dan perilaku permusuhan yang sengaja ditebarkan dengan terang-terangan untuk mengadu domba Jenis oposisi keblinger macam Fatlisan ini tak pernah membelajar akan kesalahan masa lalu Masa tak malu, Prabowo gagal terus jadi presiden Harusnya malu dan berbenah diri dengan strategi yang lebih elok dan lebih santun Tipikal manusia seperti Fatlisan ini adalah tipikal warga negara yang tidak cinta NKRI Yang ingin pengajau tumbuh subur di negara yang berpedoman kepada empat pilar kebangsaan Orang yang lurus visi dan misinya tidak akan mungkin mendebar kebencian Menjelah, menghujat dan meracuni alam bawah sadar masyarakat dengan segala jenis ujaran kebencian Yang berpotensi merosak pola berfikir generasi muda bangsa Sifat Fatlisan ini sudah banyak berolah dengan hal negatif terhadap bangsa ini Sudah banyak pula pihak yang geram Sementara manusia satu ini anteng-anteng saja meneretawai kegeraman masyarakat Negara dipermainkan Institusi polri dilecehkan Emosi masyarakat diteretawai Saya kira cukup jelas penjelasan saya Kekuatan rakyat waras yang belum sinting-sinting amat adalah kekuatan yang tidak terkalahkan Intimidasi dan narasi ketidakwarasan oposisi gila yang haus akan kekuasaan tidak akan menyeretkan perjuangan rakyat Demi tercapainya tujuan bangsa ini kelam Fatlisan adalah tragedi dan sejarah kelam bangsa ini Badut politik yang sangat tidak lucu Ketidakwarasan politik tidak boleh diberi panggung lagi di negeri ini dalam bentuk apapun Namun melalui tulisan ini, saya ingin mendekankan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari congornya seorang Fatlisan Justru sebaliknya, Fatlisan harusnya khawatir efek dan imbas dari congornya itu yang akan membuat majukannya tumbang lagi Untuk yang kesekian kalinya menjadi capras abadi Kura-kura Belum ikutan pemilu aja, DPD Paratai Umat Depok Sudah Karam Ditulis oleh Sardi di sewar.com Paratai Umat, partai yang sangat kasian sekali Partai yang baru somber jagung sudah dilanda berbagai masalah bagi bunga yang layu sebelum berkembang DPD Paratai Umat Depok dikabarkan karam Kayak kapal titanik aja, karam-karam segala Masalah dualisme kepengurusan Paratai Umat dituding menjadi salah satu penyebab karamnya DPD Depok Wakil Ketua DPD Paratai Umat Kota Depok, Syahri Alcan, membenarkan kabar karamnya DPD Paratai Umat Dia mengatakan mayoritas pengurus DPD Paratai Umat Depok membubarkan diri Di media lain disebutkan kalau ada 31 anggota DPD yang mengundurkan diri dan 4 DPD bubar Syahri Al mengatakan pengunduran diri mayoritas pengurus itu terjadi Karena berbagai persoalan yang disebutnya tak mampu diselesaikan DPP Partai Umat Salah satunya adalah dualisme dalam kepengurusan Partai Umat di sejumlah daerah Persoalannya, apakah Wakil Ketua mampu menunjukkan SK lain selain SK yang diberikan kepada kami Dan persoalan lain adalah 10 kabupaten atau kota di Jabar mengalami hal yang sama Tambahnya, setelah kami bekerja hingga DPP akhirnya lolos jadi Partai Malah kami dihadiahi untuk meleburkan kelompok lain Bagi kami, itu menyakitkan Seperti hanya dimanfaatkan saja Habis madi, sepah dibuang Kalsus Bogor sama dengan 9 kabupaten lainnya Kalsusnya mirip-mirip Di saat kita sudah bekerja, malah disuruh berbagai struktur dengan kelompok yang sama sekali tidak punya andil apapun saat pendirian Partai Jadi wajar bertanya kenapa memaksakan kami Sambung Syahrial Nah, ini yang dinamakan kehebatan Amin Rais sudah tidak menular lagi Amin Rais benar-benar mirip seperti pejundang politik yang kalah dalam segala hal Kalah dua kali saat mendukung Capres, ditendang keluar dari PAN dan sekarang dia didirikan Partai Ulangit Dan sekarang dia didirikan Partai Umat yang belum apa-apa saja sudah berantakan di DPD Depok Habis berjaya, terbitlah gagal, kalah, dan sial Salah apapun yang dilakukannya saat ini selalu bermasalah dan gagal Bagi yang sudah suka dengan Amin Rais pasti puas dengan kabar ini Dan satu lagi, Amin Rais tidak berkomentar hingga saat ini Kata pentingnya sih Amin Rais tidak usah turun tangan atas ini karena karamnya DPD dianggap sebagai hal yang alamiah Atau jangan-jangan sedang pusing memikirkan hasil partainya Yang penting jangan dikedikit salahkan Jokowi lagi terkait masalah ini deh Amin Rais menyungsep sebelum berkembang Padahal kalau mau jujur, Amin Rais tidak akan pernah bisa berkembang lagi Dia sudah tua, sudah layu Tidak tahu pasti apa tujuan Amin Rais dirikan Partai ini padahal sudah saatnya pensiun Demi menenangkan diri dan membuat politik di negeri ini lebih adem dari ucapan-ucapan basi tidak bermutu Jangan-jangan mau jadi presiden Berharap partainya meraih posisi tiga besar sehingga bisa mencalonkan diri sebagai capras Wow, Amin Amin deh, ketinggian sekali kalau mimpinya seperti itu Alias jarang bercermin Karamnya dipedi akibat mundurnya puluhan orang semakin menambah pusing masalah yang dihadapi oleh Partai Umat Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum Agung Musim juga mengundurkan diri Pada 26 Agustus Lalu diikuti oleh Wakil Ketua Majulisur, Randin Warisman Yang mundur pada 2 Oktober 2021 Ada apa gerangan? Tidak perlu pusingkan itu Yang jelas partainya tidak solid Ada banyak masalah berat sehingga terjadi polemik di beberapa aspek Kalau di awal saja sudah banyak masalah Apakah partai ini bisa bertahan? Kalau dilihat-lihat, partai ini hanya akan menjadi partai pemeriah politik Oh iya, apakah kalian masih ingat dengan Bunyani? Dia juga gabung ke partai ini Katanya, Partai Umat adalah harapan dia yang terakhir Untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan Alasan dia bergabung ke Partai Umat karena melihat platform yang dosong oleh para pol tersebut Salah satunya karena Partai Umat mengusung platform Menegakkan keadilan dan melawan kesuliman Ini amar maruf nahi munkar Kalau kita gak ikut, kita berdosa Itu saja Semua orang harus ikut jika orang ancak kebaikan Kata Bunyani Bombasti sekali Belum apa-apa saja, partai sudah mau karam Menahi partai sendiri saja tidak sanggup Malah mau mengatasi masalah di luar partai Jangan-jangan di pemuluh 2024 nanti Malah tidak lolos kesenayan Alamat pak tua bakal jalan kaki pulang kampung Dan pensiun dari politik